Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya Semoga hari ini Anak-anakku semuanya tetap sehat Bukar Dan semangat Untuk mengikuti Kegiatan pembelajaran daring Pada pagi hari ini Oke Ini kebetulan Pak guru WFH Jadi tidak ada Kegiatan di Sekolah Tapi di rumah Makanya Pembukaannya ada di Pekarangan Ada di jalan Oke Nah untuk hari ini kita akan melanjutkan Pembelajaran yang kemarin Yaitu tentang Bilangan Bulat Disini Kita akan Belajar Tentang Penjumlahan Bilangan bulat Dengan garis bilangan Dan Penjumlahan bilangan bulat Tanpa Garis 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 Bilangan Baik anak-anak mari kita Ikuti pembelajaran daring Pada pagi hari ini Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya Dengan baik Selesaikan semuanya Baru dikirim ke Pak guru Ingat batas waktunya Hanya sampai jam Empat Sore Karena Setelah empat sore Pak guru juga butuh Istirahat Jika ada yang Nanti WA Atau Menghubungi pak guru Setelah empat jam sore Setelah empat Jam empat Maaf pak guru Tidak akan Membalas Karena Sudah Tidak Pegang HP Begitu ya Anak-anak Baik Kita mulai Pembelajaran pada Hari ini Baik Anak-anak Pada kesempatan kali ini Kita akan Melanjutkan Pembelajaran Matematika Yaitu Penjumlahan Bilangan Bulat Menggunakan Garis Bilangan Pada waktu Pembelajaran kemarin Kita sudah Belajar Mengenai Bilangan Bulat Dan Pada kesempatan kali ini Kita akan Melanjutkan kembali Dengan Matari Penjumlahan Bilangan Bulat Menggunakan Garis Bilangan Yang pertama Yang perlu diingat Adalah Dalam Menggunakan Garis Bilangan Ini Anak-anak Perlu Mengetahui Ketentuan Atau aturan Yang dipakai Dalam Menggunakan Garis Bilangan Yang pertama Yang pertama Langkah awalnya Kita mulai Dari titik 0 Baik nanti Soalnya Positif Ataupun Negatif Langkah awal Atau pertama Kita mulai Dari Angka 0 Jika positif Jika positif Maka Arahnya Ke kanan Nah Ke kanan Jika Bilangan Pertama Adalah Negatif Maka Langkahnya Adalah Ke Kiri Kemudian Langkah Kedua Jika itu Positif Maka Ditambahkan Ke kanan Lagi Jika itu Negatif Maka Berubah Arah Menjadi Ke Kiri Baik Agar Lebih Jelasnya Mari Kita Pelajari Dengan Membuat Contoh Baik Kita Mulai Mengerjakan Penjumlahan Bilangan Dengan Bantuan Garis Bilangan Yang Anak-anak Perlu Ketau Pertama Adalah Penjumlahan Dengan Garis Bilangan Ini Hanya Bisa Dilakukan Apabila Bilangannya Sedikit Sedikit Untuk Membuat Garis Bilangan Baik Yang pertama Adalah Bilangan Positif Dengan Bilangan Positif Kita Contohkan 4 Ditambah 5 Langkah Awalnya Kita Dari 0 Dulu 0 Dari 0 Dulu Yaitu 4 Kita Buat Garis Atau Penunjuk Ke Arah Kanan Dari 0 Baik Dari 0 Sampai 4 Kita Buat Garis Dulu Dari 0 Kemudian Sampai Menunjukkan Bilangan 4 Oke 0 Ingat Langkah Awal Tetap Dari 0 Entah Itu Nanti Ke Positif Ataupun Nanti Ke Negatif Dari 0 Dulu Oke Sampai Angka 4 Oke 4 Kemudian Ditambah 5 Kita Tambahkan 5 Ya Dari 4 Ini Dari 4 Ini Kita Tambahkan 5 Dari Ini 1 2 3 4 5 Berarti Nanti Sampai Angka 9 Kita Buat Di Atasnya Saja Biar Ada Perbedaan Dari 4 Kita Tambah 5 Ya Tadi Kita Hitung 1 2 3 4 5 Sampai Angka 9 Oke Anak Panah Terakhir Yaitu Di Angka 9 Kalau Kita Hitung Secara Biasa Tanpa Menggunakan Garis Bilangan 4 Ditambah 5 Berapa 9 Sama Kan Nah Hasilnya Bagaimana Kita Buat Garis Bilangan Penghubung Dari Awal Sampai Akhir Yaitu Dari 0 Kita Buat Garis Putus Putus Sebagai Perbedaan Ya Dari 0 Sampai 9 Kalau Kita Menggunakan Garis Bilangan Seperti Ini Ya Ketemu Hasil Akhirnya Hasil Akhirnya Ya Sama Yaitu 9 Inilah Cara Menggunakan Garis Bilangan Dalam Penjumlahan Bilangan Bulat Oke 4 Ditambah 5 Hasilnya Adalah Terakhir Disini Yaitu 9 Baik Kita Isikan Disini 4 Tambah 5 Hasilnya 9 Disini 9 Paham Anak Kita Lanjutkan Ke Bilangan Negatif Dengan Bilangan Negatif Baik Yang Kedua Kita Menjumlahkan Bilangan Bulat Dengan Bantuan Garis Bilangan Bilangan Negatif Dengan Bilangan Negatif Kita Contohkan Disini Soalnya Adalah Negatif 3 Ditambah Negatif 4 Bagaimana Langkahnya Oke Kita Mulai Dari 0 Dulu Oke 0 Yang Pertama Adalah Soalnya Negatif 3 Karena Negatif 3 Maka Kita Akan Ke Arah Kiri Sebanyak 3 Langkah Yaitu Sampai Negatif 3 Baik Dari 0 Kita Buat Titik Biar Lurus Maksudnya Dari 0 Sampai 3 Oke Kita Buat Garis Sampai Negatif 3 Ini Ke Kiri Karena Negatif Oke Sekarang Kita Tambahkan Negatif 4 Mulainya Dari Mana Ya Dari Negatif 3 Ini Kita Tambahkan 4 Oke 1 2 3 4 Sampai Angka Negatif 7 Oke Kita Buat Garisnya Dari Sini Dari Negatif 3 Bukan Dari 0 Tapi Dari Negatif 3 Kita Buat Garis Negatif 3 Sampai Negatif Negatif 7 Oke Kita Buat Garis Hasil Hasil Akhirnya Itu Ujung Yang Paling Akhir Ini Yaitu Negatif 7 Kita Buat Garis Beda Dari 0 Sini Berupa Titik Atau Garis Putus Putus Dari 0 Dari 0 Sampai Negatif 7 Oke Kita Buat Sampai Selesai Sampai Sini Oke Ini Adalah Negatif 7 Dan Itu Juga Merupakan Hasil Akhirnya Negatif 3 Ditambah Negatif 4 Negatif 3 Ini Satu Saja Disini Negatif 3 Langkah Apanya 0 Dari 0 Sampai Negatif 3 Ditambah Negatif 4 Negatif 4 Negatif Negatif 3 1 Menghitungnya 1 2 3 4 Negatif 4 Hasilnya Berapa Ini Ujung Akhirnya Yaitu Negatif 7 Ini Hanya Untuk Mempermudah Bagaimana Cara Anak-anak Untuk Memahami Hasil Akhirnya Yaitu Negatif 7 7 Bagaimana Anak-anak Paham Jika sudah Paham Kita lanjutkan Ke Penjumlahan Bilangan Positif Dengan Negatif Kita Contohkan 5 ditambah Negatif 7 Kita mulai dari angka berapa Dari angka 0 5 berarti positif Kita ke arah Kanan Kita mulai dari angka 0 Kasih titik untuk mempermudah Kita dari 0 Sampai angka 5 Cukup Sampai angka 5 Ini ke kanan karena ini positif Bagaimana kemudian Kalau kita tambahkan dengan negatif Berarti kita Balik arah Ke kiri Karena negatif Kita hitung saja Dari 5 ini tadi Ini Soal pertama ada 5 positif Ke kanan Kemudian ditambah Min 7 Karena min 7 kan ke kiri Kita hitung saja dari 5 1 1 2 3 4 5 6 7 Berarti sampai Angka negatif 2 Dari sini Dikurangi 7 Karena 7 itu negatif Maka ke kiri itu 7 Langkah Kita buat garis Kita buat garis Dari 5 Ke kiri Karena negatif 7 7 Sampai Angka Negatif 2 Saya tulis tidak apa-apa ya Tapi nanti jika anak-anak Mengerjakan tugas Tidak usah dikasih Angka Ini hanya untuk mempermudah Saja Ini adalah 5 Ya 5 Kemudian yang atasnya adalah Negatif 7 Hasil akhirnya mana anak-anak Ini yang pertama Ini yang kedua Hasil akhirnya ya ini Yaitu negatif 2 Kita buat garis Titik-titik Hasil akhirnya ya Dari sini Oke Kita buat garis Putus-putus Untuk menunjukkan Ini hasil Akhir Sampai sini Hasil akhirnya adalah Negatif 2 Kita masukkan saja Di sini hasilnya 5 Ditambah Negatif 7 Hasilnya adalah Negatif 2 Baik anak-anak Sudah paham? Jika belum paham Silahkan diputar lagi Kita lanjutkan ke materi selanjutnya Baik anak-anak Kita lanjutkan Pada Penjumlahan Bilangan negatif Dengan bilangan positif Kita ada contoh Negatif 3 Ditambah 6 Oke Kita buat Garis bilangannya Kita mulai dari Angka berapa Anak-anak Iya Dari angka 0 Negatif 3 Berarti kita ke arah kiri Sampai Menunjukkan Angka Negatif 3 Dari 0 Oke Dari 0 Sampai Negatif 3 Dari 0 Sampai negatif 3 Kiri Ini negatif 3 Ditambah 6 6 Nya positif Berarti kita Balik arah Ke kanan 6 Langkah 1 2 3 4 5 6 Sampai Angka 3 Oke Kita buat Garis bilangan Sampai Angka 3 Dari negatif 3 Tadi Kita balik Arah ke kanan Karena positif 6 Oke Sampai Sini Inilah Hasil Akhirnya Yaitu 3 Kita buat Garis putus Putus Dari Negatif 3 Sampai 3 Kita buat Garis putus Putus Sampai Akhir Oke Selesai Inilah Hasilnya Negatif 3 Ditambah 6 Itu Hasilnya Adalah Ini Yaitu 3 Ini Kita Masukkan Disini Pada Soalnya Negatif 3 Ditambah 6 Hasilnya Adalah 3 Ya Begitu Kita tuliskan Tidak apa-apa Ini negatif 3 Kemudian Ini 6 Hasilnya Ini 3 Yang garis Putus Putus Itu Hasilnya Baik Anak Penjumlahan Bilangan Bulat Dengan Menggunakan Bantuan Garis Bilangan Sudah Paham Jika Belum Paham Silahkan Diulang Videonya Sambil Belajar Dengan Orang Tua Jika Belum Paham Juga Boleh Ditanyakan Dengan Pak Guru Baik Kita Selesaikan Untuk Penjumlahan Menggunakan Garis Bilangan Baik Anak-anak Sebagai tugas Awal Silahkan Kerjakan Ayo Berlatih 3 Nomor 1 Sampai Dengan Nomor 5 Di Lembar Kerja Siswa Dan Kerjakan Soal Berikut Menggunakan Garis Bilangan Silahkan Dikerjakan Di Buku Tulisnya Masing Masing Ingat Menggunakan Garis Bilangan Baik Anak-anak Kita Lanjutkan Pada Materi Penjumlahan Bilangan Bulat Sekarang Tanpa Garis Bilangan Nah Penjumlahan Bilangan Bulat Ini Dilakukan Apabila Nilainya Atau Bilangannya Besar Jadi Tidak Memungkinkan Untuk Membuat Garis Bilangan Nah Apa saja Yang perlu Diperhatikan Yaitu Penjumlahan Yang Sama Tandanya Artinya Artinya Adalah Positif Dengan Positif Atau Negatif Dengan Negatif Kita Contohkan Pada Soal Latihan Yang pertama Yaitu 21 Ditambah 32 Sama-sama Positif Kita Tinggal Menjumlahkan Saja Kita Jumlahkan 1 Tambah 2 Hasilnya 3 Yang belakang Dulu ya Anak-anak Kemudian Yang depan 2 Tambah 3 Hasilnya 5 53 Selesai 21 Ditambah 32 Hasilnya 53 Kemudian Bagaimana Halnya Dengan Yang negatif Negatif 12 Contoh Kedua Negatif 12 Ditambah Negatif 42 Hasilnya Berapa Sama Kita Anggap Saja Tidak Ada Tanda Negatif Atau Kita Tulis Saja Dulu Negatif Tidak Apa Karena Sama-sama Negatif Berarti Hasilnya Nanti Pasti Negatif Kita Tulis Saja Negatif Nah Kemudian Kita Jumlahkan 12 Ditambah 42 Berapa Hasilnya 2 Tambah 2 Itu 4 1 Tambah 4 Itu 5 Jadi Hasilnya Negatif 54 Negatif 12 Ditambah Negatif 42 Hasilnya Negatif 54 Itu Jika Kedua Bilangan Yang Dijumlahkan Tandanya Sama Positif Dengan Positif Negatif Dengan Negatif Paham Paham Anak Oke Jika sudah Paham Kita Lanjutkan Pada Penjumlahan Bilangan Yang Berbeda Tanda Baik Baik Kita Lanjutkan Pada Penjumlahan Dua Bilangan Yang Berbeda Tanda Entah Itu Negatif Dengan Positif Ataupun Positif Dengan Negatif Baik Kita Contohkan Yang Pertama Negatif 39 Ditambah 20 Pada Prinsip Pada Penjumlahan Bilangan Bulat Yang Berbeda Tanda Kita Lakukan Dengan Cara Mencari Selisih Selisih Atau Istilahnya Kita Kurangi Saja Kita Kurangi Dari Bilangan Yang Terbesar Kita Kurangi Bilangan Yang Terkecil Tanpa Memperhatikan Tandanya Entah Itu Negatif Entah Itu Positif Kita Contohkan Anak Ya Pak Guru Ulangi Lagi Jika Penjumlahan Bilangan Bulat Berbeda Tanda Prinsipnya Adalah Kita Cari Selisih Selisih Kita Kurangi Dari Yang Terbesar Kita Kurangi Yang Terkecil Tanpa Kita Melihat Tanda Apakah Itu Positif Ataukah Negatif Nah Nanti Hasil Akhirnya Adalah Kita Lihat Yang Besar Yang Mana Apakah Yang Positif Ataukah Negatif Baik Agar Memudahkan Anak-anak Untuk Memahami Kita Selesaikan Contoh Disini Ada Dua Contoh Yang Pertama Negatif 29 Ditambah 20 Kita Kurangi Atau Selisihnya 39 Dikurangi 20 Ada Berapa Ini kan Bilangannya Yang lebih Besar Adalah 39 Ini Yang lebih Kecil Makanya 39 Dikurangi 20 9 Dikurangi 0 Berapa Ada 9 3 Dikurangi 2 Ada Berapa Ada 1 Kemudian Sudah Ketemu Selisihnya 39 Dan 20 Selisihnya 19 Kita Lihat Tandanya Yang lebih Besar Negatif Ataukah Positif Ternyata Bilangannya Yang lebih Besar 39 Maka Kita Ikut Tandanya Negatif Maka Disini Berubah Menjadi Negatif 19 Kita Ikuti Bilangan Yang lebih Besar Tandanya Negatif Yang kedua Contohnya Ada 75 Ditambah Negatif 32 Hasilnya Berapa Kita Cari Selisihnya Sama Dengan Contoh Yang Nomor 1 75 Ditambah Negatif 32 Kita Cari Selisihnya Berarti 75 Dikurangi 32 Kita Lupakan Tanda Positif Dan Negatif 75 Dikurangi 32 Berapa 5 Dikurangi 2 Hasilnya 3 Ya 3 Oke Oke Kemudian 7 Dikurangi 3 Berapa 4 4 Oke Jadi 75 Ditambah Negatif 32 Hasilnya Nanti Kira-kira Begini 43 Tetapi Kita Lihat dulu Angkanya Yang Besar Itu Positif Apakah Negatif Ternyata Yang Besarkan Bilangannya Kan 75 Dan 75 Itu Adalah Positif Maka Jawabannya Positif 43 Tidak Tidak Usah Ditulis Tanda Positif Tidak Usah Kalau Positif Tentunya Anak-anak Masih ingat Karena Pembelajarannya Baru Kemarin Oke Paham Anak-anak Jika Belum Paham Silahkan Untuk Dipahami Lagi Belajar Bersama Keluarga Di rumah Jika Masih Kurang Paham Lagi Silahkan Tanyakan Dengan Pak Guru Baik Anak-anak Sebagai tugas Akhirnya Silahkan Anak-anak Kerjakan Ayo Berlatih 4 Nomor 1 Sampai Dengan Nomor 10 Silahkan Dikerjakan Di Buku Tulisnya Masing Masing Baik Anak-anak Kita Cukupkan Pembelajaran Daring Kita Pada Kali Ini Anak-anak Jangan Lupa Untuk Mengerjakan Tugasnya Dengan Sebaik Baiknya Nanti Dikumpulkan Sebelum Jam 4 Sore Baik Anak-anak Tetap Jaga Kesehatan Ya Jika Keluar rumah Harus Pakai Masker Cuci Tangan Dan Jaga Jara Baik Anak-anak Sampai Ketemu Di Pembelajaran Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak